Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Sampai juga kita di pertemuan terakhir Sampai juga di pertemuan terakhir Ini bonus sebenarnya karena gak ada di mana Di silabus gak ada Tapi saya kasih materi ini tambahan Supaya kalian juga dapat lawasan soal Soal regresi Jadi kalau yang kalian pelajari Kemarin itu regresi dengan Satu prediktor dengan dua prediktor Kalau satu prediktor ya normal Artinya kan kalian pengen tau korelasi Antara variable dependent dan variable independent Tapi sekarang kita akan menggunakan Dua variable tapi ada hubungan khusus Di antara kedua prediktor tersebut Kalau kalian misalnya Menggunakan dua prediktor Asumsinya adalah masing-masing prediktor Saling tidak berkorelasi Kalau mereka berkorelasi terjadi apa? Multi kolinearitas Tapi ada kondisi di mana ternyata Kalian tidak hanya cukup melakukan Menggunakan kedua variable prediktor tersebut Secara sendiri-sendiri Tapi ada kondisi di mana kalian bisa melakukan Regresi dengan interaction term Dengan asumsi bahwa Kalian bisa tau bahwa variable tertentu itu menjadi Moderator dari variable yang lain Artinya ada kondisi Ada situasi Ada masa di mana korelasi Antara dependent dan independent variable itu Berubah tergantung Nilai dari variable moderator Tetapi nanti akan saya bedakan antara interaction terms dengan interaction effect Karena kalian cuma belajar sampai interaction terms Tidak belajar sampai interaction effect Tapi setidaknya ini membantu kalian Karena kalau kita belajar psikologi Kita juga sangat Sangat menghargai konteks Jadi konteks seperti apa Variable X dan variable Y itu berkorelasi Saya tahu kalian sangat capek di mata kuliah ini Karena saya sendiri juga capek Mengajar mata kuliah ini Tapi ini terakhir Sungguh ini terakhir Jadi tolong benar-benar perhatikan Nanti setelah itu terserah kalian Nanti kita ketemu di ujian lisan Setelah itu Oke Jadi prinsipnya Kapan kalian menggunakan interaction terms Itu saat ketika kalian menguji model moderasi Tapi nanti kalian cuma tau interaction terms aja Kalian tidak sampai tau interaction effect Jadi kalian bisa tau bahwa Ada hubungan khusus antara kedua predictor Tapi kalian gak tau besarannya berapa Kalian gak bisa bandingkan ketika Variable predictor itu berdiri sendiri Karena kalau kalian jadikan satu di satu model yang sama Maka akan terjadi multikolinearitas Nah oleh karena itu kalian menggunakan interaction terms Jadi pada dasarnya dia melibutkan hubungan satu arah Antara tiga variable Jadi kalau kemarin kita ngomongin dua variable Sekarang kita ngomongin hubungan antara tiga variable Jadi prinsipnya adalah pada kondisi seperti apa Pada kondisi yang seperti apa dan kapan ketika hubungan X dan Y itu terjadi Jadi bisa jadi misalnya hubungan antara korelasi antara X dengan Y Itu menguat dalam kondisi variable moderator itu lebih tinggi atau lebih rendah Contoh yang paling mudah nanti akan saya gunakan adalah Misalnya kalian pengen tau korelasi antara Intelijensi dengan prosesi akademik pada mahasiswa Misalnya ya Menurut kalian selain intelijensi Apalagi yang mempengaruhi Apalagi yang bisa menjelaskan prosesi akademik pada mahasiswa Selain dia pinter Apa kira-kira Ketekunan Iya mungkin ketekunan Iya ketekunan Pada saat kapan Pada saat kapan Intelijensi itu menjelaskan Menjelaskan apa namanya Menjelaskan prosesi akademik Ketika anaknya tekun atau anaknya tidak tekun Ketika anaknya tekun atau tidak tekun Jadi korelasi antara intelijensi dengan prosesi akademik itu Lebih kuat ketika anaknya tekun Atau ketika anaknya tidak tekun Ketika dia tidak tekun Berarti kondisi atau koefisien korelasi Ketika dia tekun atau ketika tidak tekun Intelijensi Itu menguat korelasinya pada prosesi akademik Ketika mahasiswa itu tekun atau tidak tekun Apakah bisa anak itu nilainya bagus Kalau dia tidak tekun meskipun anaknya pinter Ada dua orang Sama-sama pintar Satunya tekun Satunya agak tekun Kira-kira mana nilainya yang lebih bagus Yang tekun Berarti kan kita bisa bilang bahwa Korelasi antara intelijensi Dengan prosesi akademik Akan lebih kuat Ketika anaknya Tekun atau tidak tekun Ya apa sih re Kalian ini re Bandingnya misalnya Kocomu loro Pada-pada pintar Intelijensinya sama-sama 100 120 katakanlah Superior ya Kemudian kira-kira Mereka prosesi akademiknya Bakal sama atau berbeda Yang satu tekun Satunya tidak tekun Satunya rajin Belajar Satunya tidak rajin Sama-sama pintarnya Mana yang lebih Kemungkinan lebih besar Prosesi akademiknya Yang belajar atau yang tidak belajar Sama-sama pintar Yang sama-sama pintar Yang satu belajar Yang satu tidak belajar Yang belajar Jadi korelasi antara Intelijensi Dengan prestasi akademik Itu menguat Ketika Ketika anaknya tekun Atau tidak tekun Ketika anaknya tekun Mungkin ya Ketika anaknya tekun Jadi kondisinya adalah Oh prestasi akademik Itu dijelaskan oleh Intelijensi ketika anaknya tekun Oh berarti Ketekunan itu adalah Variable mediator Berarti kita coba Interaksikan antara Ketekunan Dengan intelijensi Bersama-sama dalam satu model Untuk tahu Apakah sebenarnya Kontribusi kedua Variable ini Itu bisa menjelaskan Variable dependen Atau dalam hal ini Adalah prestasi akademik Nah asumsinya adalah Ketekunan sama intelijensi Itu harusnya Tidak boleh berkorelasi Jadi variable Prediktor Sama variable moderator Itu tidak boleh berkorelasi Karena kalau berkorelasi Terjadi apa? Multi Kolineritas Kamu tidak tahu Kontribusinya siapa Milik siapa Kan begitu Nah oleh karena itu Tidak boleh ada korelasinya Sedangkan Antara variable moderator Eh variable moderator Sorry ini keliru Variable moderator Dengan variable dependen Itu harus berkorelasi Tapi kalau mediator Maka dia harus berkorelasi Ya Antara masing-masing prediktor Tapi ini kalian fokus pada Yang kedua aja ya Moderator dengan variable dependen Itu harus berkorelasi Ini nanti saya koreksi Jadi yang memoderasi Itu harus Antara variable X Sama variable moderator Itu tidak boleh berkorelasi Harusnya Ini nanti saya koreksi Kemudian dapat dilihat Dengan apa Yang akan dilihat Kalau kamu tahu Terjadi interaksi Antara dua variable Kalau kamu terjadi Interaksi antara dua variable Kamu nanti akan punya Dua garis regresi Ya Jadi kayak contohnya tadi Ada kondisi Dimana mahasiswa itu tekun Dan ada kondisi Dimana mahasiswa itu Tidak tekun Berarti kamu punya Dua variable Eh dua punya garis regresi Jadi korelasi Antara intelijensi Dengan prestasi akademik Dalam kondisi Anaknya tekun Dan korelasi Antara intelijensi Dengan prestasi akademik Dalam kondisi Anaknya tidak tekun Dan kamu berharap Kemiringan garisnya Berbeda Kamu berharap Kemiringan garisnya Berbeda Karena kalau terjadi Interaction terms Itu signifikan Maka kemungkinan besar Garisnya itu berbeda Kemiringannya Itu menunjukkan bahwa Korelasi Antara intelijensi Dengan prestasi akademik Itu tergantung Anaknya tekun Atau tidak tekun Sampai disini Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Maksud saya ya? Jadi menggunakan Random atau simple Slow Analysis Jadi contohnya begini Ini contohnya Ya contohnya Kamu punya dua variable Ada variable Y Sama variable X Kamu ingin tahu Apakah Jumlah seorang anak Eh jumlah seorang individu Itu bermain video games Apakah berkaitan Dengan tingkat agresifitasnya Atau tidak? Ya Jadi apakah Berapa banyak dia Main video game Itu menjelaskan Seberapa agresifnya Dia atau tidak? Ternyata kamu lihat Itu tergantung Korelasinya itu ada Atau tidak Itu tergantung Anaknya punya Trade agresif Atau tidak? Kalau anaknya itu Pada dasarnya Trade-nya agresif Coba lihat Garis yang ini yang biru Kan ada garis yang biru Ada garis yang orange Garis yang biru ini adalah Kondisi Korelasi antara Berapa banyak anak itu Main video game Dengan tingkat agresifitasnya Ketika dia memang agresif Punya trade agresif Kemudian garis yang kedua Yang warnanya orange Ini adalah korelasi Antara berapa banyak Dia main video game Dengan tingkat agresifitasnya Ketika kondisinya Trade-nya tidak agresif Kita lihat disini Korelasinya mana yang lebih besar Pada kondisi seperti apa Korelasi antara Bermain video game Dengan agresif Itu lebih besar Ketika anaknya memang Pada dasarnya agresif Sedangkan Kalau Anaknya pada dasarnya Tidak agresif Kalau kita lihat Ini garisnya ini Flat nih Garisnya flat Menunjukkan Gimana? Antara garis yang miring Sama garis yang flat Mana yang korelasinya Lebih besar? Yang miring Kalau garisnya miring Berarti korelasinya makin 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 besar Oh Korelasinya itu makin besar Ya jadi Berapa banyak anak itu Main video game Itu dapat menjelaskan Lebih banyak Kenapa dia agresif Ketika anaknya Pada dasarnya Punya trade yang agresif Jadi kalau Trade-nya tidak agresif Tidak ada kaitannya Mungkin ya Lihat ini garisnya ya Kalau garisnya kan hampir flat ya Kalau hampir flat Berarti hampir tidak ada hubungannya ya Ya Sampai sini jelas Jelas maksudnya ya Jadi dengan menambah satu variable Yang menjadi situational factor Itu setidaknya menambahkan penjelasan Menambahkan informasi bahwa Korelasi antara variable X dengan variable Y Itu mungkin tergantung kondisi dari Variable moderator Paham gak maksud saya? Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini Nah kamu bisa menggunakan Pendekatan implicit Yang kemarin ANOVA ya Pakai interaction Tapi ini kita tidak lakukan Yang kita lakukan adalah Pendekatan explicit Nah sekarang Ini sederhana saja Kamu silahkan klik Eh silahkan unduh Dataset yang namanya Nilai dash ujian Ada di repository Nilai dash ujian.omv Nilai dash ujian.omv Nanti disitu kamu punya tiga variable Variable yang pertama adalah Intelijensi Kemudian variable yang kedua Adalah sosioekonomi Kemudian variable yang ketiga Adalah Z-score prestasi akademik Jadi kita kepingin tahu Pada saat seperti apa Intelijensi itu Menjelaskan prestasi akademik Kalian familiar dengan istilah privilege gak? Privilege kelas ya Bahwa pada kondisi seperti Misalnya begini Yang bisa sekolah di uner ini Anak yang kayak gimana sih? Anak yang seperti apa sih Yang sekolah di uner Kalau dari sosioekonomi? Sekolah di uner ini kan mahal ya? Iya gak sih? Eh mahal banget ya Mahal banget Kamu lo bayar SPP berapa? Gak semua orang lo sanggup Orang tua bayar Sebagian besar kan Biasa seorang tua Eh sebagian besar dari kalian Mungkin ada yang dari BDBC Tapi BDBC pun tuh Gak privilege ya gak sih? Karena kan cuma anak-anak Yang punya akses terhadap Informasi Iya gak sih? Anak yang punya akses terhadap informasi Yang mendapatkan guru BK yang kompeten Iya gak sih? Kamu dis Kalau di BDBC kan ada guru BK yang Membimbing bahwa kamu dimasukkan BDBC ya Meskipun kamu secara sosioekonomi rendah Tapi ada privilege berupa informasi Jadi kita tahu bahwa Dan bahkan mungkin orang tuanya juga paham Soal beasiswa Ada akses terhadap beasiswa Kalau orang tuanya gak paham Mungkin less likely dia dapat Beasiswa BDBC Berarti kita tahu misalnya Kamu tuh gak punya privilege apapun Untuk mendapatkan prestasi akademik yang baik Bahkan gak punya akses untuk prestasi akademik yang baik Berarti Kontribusinya intelijensi ini lebih kecil atau lebih besar Menjelaskan prestasimu Jadi kontribusinya intelijensi Kan kamu gak punya privilege ya Kan kamu gak punya duit Gak punya akses dan sebagainya Kamu melas banget Kontribusi intelijensi ini menjelaskan Prestasi akademikmu tuh lebih besar atau lebih kecil Daripada anak yang punya privilege Lebih besar harusnya ya Jadi korelasi Jadi kalau ada anak meskipun dia tuh miskin Tapi nilainya tetap bagus Berarti penjelasan yang mungkin adalah Kontribusinya intelijensi tuh lebih Lebih besar daripada anak yang punya privilege Ya gak sih Jadi ada anak yang mungkin gak terlalu pintar Tapi dia dapet akses yang baik Dia dapet buku Dia dapet informasi Dia dapet kesempatan Dapet laptop dan sebagainya Otomatis kan kontribusinya intelijensi itu menurun atau bertambah Mungkin akan menurun Mungkin menurun Jadi mungkin intelijensi itu tidak akan menjelaskan Prestasi akademik lebih banyak Pada mahasiswa yang punya privilege Yang tingkat sosioekonominya lebih baik Daripada mahasiswa yang tingkat sosioekonominya lebih buruk Sampai sini paham ya Nah sekarang kita akan coba Menginteraksikan Kita akan coba interaksikan Intelijensi dengan sosioekonomi Untuk tahu apa ada Apakah ada Interaksi Apakah ada interaksi Antara intelijensi dengan sosioekonomi Sudah di download semuanya Sudah di download Sekarang kita akan coba lakukan Regresi dengan interaction terms Interaction terms Kalau kamu menggunakan interaction terms Kamu tidak bisa memasukkan semua variable dalam model Yang kamu masukkan hanya interaksinya saja Kan disitu kan ada tiga variable Eh ada dua variable kan ya Ada dua variable predictor Ada intelijensi Ada sosioekonomi Ya tidak Nanti kan yang kamu masukkan kan interaksi Kontribusi keduanya Tapi kamu tidak bisa masukkan tiga-tiganya Jadi interaction kan Kalau kamu ingin mau Pingin tahu Kontribusinya Sosioekonomi berapa Kontribusinya Intelijensi berapa Dan kontribusinya Interaksi mereka berapa Kamu tidak bisa pakai regresi Biasa Kamu harus menggunakan Analisis Namanya analisis Moderator Menggunakan bootstrap regression Jadi yang sekarang Kamu lakukan hanya Menggunakan Interaction termsnya saja Jadi kamu tidak tahu Berapa kontribusinya Intelijensi Kamu tidak tahu Berapa kontribusinya Sosioekonomi Yang kamu tahu adalah Kontribusi antara kedua-duanya Itu yang disebut dengan Interaction terms Sampai sini dipahami Saya ulangi lagi Supaya tidak bingung Kalau seandainya Kamu ingin tahu Kontribusi masing-masing Prediktor Kamu ingin tahu Kontribusi intelijensi Berapa sih Kamu ingin tahu Kontribusinya Sosioekonomi Berapa sih Dan kontribusi Kedua-duanya Bersamaan berapa sih Kamu tidak bisa Melakukan Dengan regresi Kenapa Kan interaksi Itu kan mengandung Intelijensi Dan sosioekonomi Kalau kamu masukkan Intelijensi Dan sosioekonomi Sendiri-sendiri Berarti terjadi apa dong Multikulinearitas Tidak bisa Tidak bisa berarti Tidak bisa Nah oleh karena itu Yang kamu lakukan adalah Kamu masuk Yang kamu lakukan adalah Melihat interaction termsnya saja Jadi tidak bisa ketiganya Kalau kamu ingin ketiganya Kamu harus melakukan teknik Analisis yang lain Yaitu adalah Bootstrap regression Seperti itu Nah sekarang yang kamu lakukan adalah Sudah dibuka ya Nilai ujian Sudah dibuka Sekarang yang kita lakukan adalah Astagfirullahaladzim Kok nyetrum Ini ya Nilai ujian ya Ada intelijensi Ada sosioekonomi Ada prestasi akademik Prestasi akademik Ini adalah Variable Y Sedangkan kamu punya Dua variable X Yang ini adalah Variable X yang pertama Ini variable X yang kedua Dan kamu mau menginteraksikan Antara intelijensi Dengan sosioekonomi Kamu coba klik Regresi Kemudian pilih Linear Regression Kemudian Dependent Variable nya Apa ini? Prestasi akademik Kemudian Intelijensi Dan sosioekonomi Dimasukkan dalam Kovariat dua-duanya Sudah? Sudah ya? Kemudian yang di bawah Disitu ada model builder Kamu klik Model builder nya Terus di blok 1 Blok 1 kan ada Dua variable disini Kamu keluarin dulu Semuanya Dikeluarkan dulu Sudah dikeluarkan ya Sekarang Intelijensi kamu klik Sekarang Kamu tekan Control Kemudian kamu klik Sosioekonomi Dua-duanya Jadi biru ya Sekarang kamu lihat Panah yang di bawah Kamu klik Panah yang di bawah Kamu pilih Interaction Nah jadinya seperti ini Intelijensi Dikali Sosioekonomi Nah ini berarti Kamu ingin tahu Interaction terms Kamu ingin tahu Interaction terms Sampai sini paham? Nah Kalau sudah Berarti lakukan Seperti biasa Apa ini Asumsi Regresi yang harus dipenuhi Uji asumsi apa? Uji asumsi apa? Uji asumsi apa? Uji asumsinya apa? Kalau regresi linear Normalitas residual Sama apa lagi? Homo Homogenitas apa? Homogenitas Variance residual Homo skedastik Heteroskedastik Ya masih ingat ya Kalau kita bilang Variance residual Itu homogen Berarti memenuhi Homo Atau hetero Ayo Homo skedastik Heteroskedastik Berarti kalau Yang kamu inginkan Variance nya homogen Atau varian nya heterogen Variance residual Homogen Berapapun bertambah nilai X Berapapun bertambah nilai Y Maka varian Residualnya harus Homogen Tidak heterogen Kalau heterogen Bentuknya kayak gimana? Seperti kerucut ya Jadi ketika bertambah Kemudian varian nya Makin kecil Atau makin besar Setelah itu Jangan lupa Di bagian model Koefisien Udah kamu tuh Cuman model regresi aja Udah bisa banyak Yang fancy kok Bisa melakukan analisis Yang sangat fancy Jadi kalau kamu skripsi Cuman korelasi doang Hasilnya ya cuman Koefisien korelasi Sama minus 1 plus Cuman gitu doang Menyedihkan Kamu juga bisa melakukan apa Sebenarnya itu Jatuhnya deskriptif ya Sebenarnya jatuhnya itu Analisis deskriptif Kalau cuman korelasi doang Kamu setidaknya harus Lebih fancy lah Daripada sekedar korelasi Karena kamu udah kenal regresi Nah sekarang Yang kita lakukan adalah Kita bikin Simple slope analysis Kita bikin Simple slope Kita akan coba Bikin garis regresi Garis regresi Yang berbeda Pada Taraf Sosioekonomi Yang berbeda Yang kamu lakukan Di bagian Estimated marginal means Yang paling bawah Yang paling bawah Kamu masukkan Inteligensi Dan sosioekonomi Pada term 1 Jadi pada box term 1 Kamu masukkan Inteligensi Dan sosioekonomi Pada box yang sama Sudah? Kemudian jangan lupa Yang model koefisien Ini kan juga harus Ada ANOVA test ya Kemudian Estimatenya juga Jangan lupa dicentang Standardized estimate Nya juga dicentang Confidence intervalnya Juga dicentang Karena kita melaporkan Confidence interval ya Nah sekarang Sudah keluar ya Outputnya ya Coba kamu lihat Di bagian Kalau ANOVA test Ini kan kalian Sudah tahu ya Cara interpretasinya ya Sudah tahu Cara interpretasinya Ini berarti Kalau di omnibus ANOVA testnya Ini gimana? Yang dijelaskan Sama yang terjelaskan Dan yang tak terjelaskan Lebih besar yang mana? Yang tidak dijelaskan Lebih banyak ya? Ya lebih banyak Tapi kira-kira Modelnya ini cocok Atau tepat Menggambarkan data enggak? Modelnya tepat Atau cocok Menggambarkan data enggak? Ketika kamu Membandingkan Antara model Enggak ada prediktor Dengan model Yang ada prediktornya Kan ini kan Ini ya ANOVA test ini kan Melihat perbedaan Antara model Enggak ada prediktor Dengan model Ada prediktor Yang kosong Dibandingin sama yang berisi Ada perbedaan Atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan ya? Hipotesis 0 Bisa ditolak Bahwa tidak ada perbedaan Antara model 0 Dengan model berisi Kan kamu pengen tahu Ada efeknya enggak sih Kamu nambah prediktor Kan gitu Kalau enggak ada efeknya Nambah prediktor Artinya model yang 0 Dengan model yang berisi Itu enggak ada bedanya Artinya sama aja Berarti modelmu itu Tidak tepat Menggambarkan data Enggak ada gunanya Kemudian Kemudian Hipotesis Bahwa tidak ada korelasi Antara interaction terms Antara intelijensi Dengan sosial ekonomi Dengan prestasi akademik Dengan prestasi akademik Berarti memang Jangan-jangan Intelijensi Korelasi antara intelijensi Dengan prestasi akademik Itu tergantung nilainya Sosial ekonomi Sampai sini paham Sampai sini paham ya Kemudian coba lihat Assumption check Ini gimana Residualnya Dia memenuhi Normalitas atau enggak Memenuhi ya Jadi residualnya Berdistribusi Residual berdistribusi normal Nah kemudian ini Yang paling penting Gini ya Cara melaporkannya ya Cara melaporkannya F kemudian DF1 DF2 Numerator denumerator Nilainya berapa P-value nya berapa Dan variance predictor Dapat menjelaskan 9% Lihat R square nya R square nya berapa Betul enggak 0,9 0,09 Coba lihat disitu Benar apa enggak 0,9 0,9 0,09 Ini keliru saya 0, Iya 0,089 Berarti kan keliru Bukan 0,9 Tapi 0,09 Berarti 9% ya Harusnya ya Ini keliru Jadi 0,09 Nanti akan saya koreksi Berarti kita dapat menolak Hipotesis 0 Bahwa tidak ada korelasi Antara interaksi Intelijensi Dan sosioekonomi Berkorelasi dengan Prestasi akademik Sekarang coba lihat Kamu punya 3 garis Punya 3 garis Coba lihat di Scatter plot nya Garis yang pertama Itu yang warnanya biru Garis yang kedua Warnanya orange Dan garis yang kedua Warnanya hijau Benar ya Coba lihat Garis yang biru Itu menggambarkan Anak yang Sosioekonominya Yang ungu Iya Oh beda warnanya Ungu apa biru ya Itu ya Yang paling atas warna orange Yang atas Tulisannya apa Min 1 atau plus 1 Yang atas Min 1 ya Yang atas itu min 1 SD Plus 1 ya Yang atas itu plus 1 Yang bawah adalah min 1 Kalau yang tengah Sudah pasti min ya Nah kalau lihat disini Anak yang Sosioekonominya Di atas rata-rata Kalau plus 1 kan Berarti kan dia di atas Rata-rata ya Korelasi antara Prestasi akademik Dengan intelijensi Itu lebih lemah Atau lebih tinggi Dibandingkan dengan Yang di bawah rata-rata Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih rendah Tingkat Sosioekonomi Yang tinggi Korelasi antara Intelijensi Dengan prestasi akademik Itu meninggi Menguat Atau melemah Menguat Jadi garis yang di atas Garis yang paling atas Itu kan menggambarkan Korelasi yang lebih kuat Sedangkan garis yang di bawah Itu menggambarkan Korelasi yang lebih Rendah Karena kan dia Cenderung agak Landai Dibandingkan yang atas Jadi kita bisa bilang Bahwa pada anak Yang tingkat Sosioekonominya Lebih tinggi Maka intelijensi Dengan prestasi akademik Itu lebih Tinggi Sedangkan yang rendah Korelasi antara Intelijensi Dengan prestasi akademik Itu lebih rendah Karena mungkin Siapa tahu Hipotesi saya yang pertama Itu keliru Sekarang coba kita pikir lagi Kalau seandainya Kamu pintar Kamu intelijensimu tinggi Kemudian tingkat Sosioekonomimu Membaik Maka Makin optimal gak? Makin optimal gak? Intelijensimu Jadi intelijensimu Makin optimal Karena Kamu dapat Akses yang baik Dapat komputer yang baik Dapat buku yang baik Dan sebagainya Kamu bisa Sekolah di universitas yang terbaik Berarti disini sebenarnya Mungkin Hipotasi saya yang pertama Itu keliru Jangan-jangan Jadi siapa tahu Anak-anak yang sekolah Anak yang punya privilege yang baik Dia punya tingkat Sosioekonomi yang baik Maka intelijensinya itu Makin optimal Kontribusinya intelijensi Pada prestasi akademik Akan melejit Akan optimal Sedangkan Kalau pada anak yang tingkat Sosioekonomi yang rendah Jangan-jangan yang terjadi Sebaliknya Meskipun pinter pun Kayak apa Lawang dia Gak dapat akses pada Buku yang baik Gak dapat akses ke Uner Sekolah di Uner Dia gak bisa dapat Komputer Laptop dan sebagainya Jadi meskipun pinter Kayak apa Mungkin Prestasi akademiknya Mungkin akan Ya akan korelasinya Hanya menjelaskan sedikit Karena gak optimal Untuk menjelaskan Prestasi akademik Sampai saat ini Kira-kira ada yang Mau ditanyakan Cuman itu aja sebenarnya Materinya cuman itu doang Jadi kamu menambah Jadi kamu melakukan Regresi dengan Menambah interaction terms Tapi sekali lagi Kalau cuman interaction terms Kamu gak tau interaction effect Karena kamu gak bisa Membandingkan Efeknya masing-masing Predictor Dibandingkan ketika Mereka digabung jadi satu Gak bisa Sampai sekarang Mau ditanyakan Tidak ada Ya saya berharap Nanti kalau skripsi Mungkin agak lebih Sophisticated ya Daripada sekedar Korelasi Karena kamu udah tau Regresi Dengan satu variable Kamu udah tau Regresi dengan Model hirarkial Jadi kamu bandingkan Antara model Satu prediktor Dengan model dua Prediktor Dan sekarang kamu tau Bagaimana caranya Melakukan korelasi Regresi dengan Interaction terms Jadi setidaknya Kan lebih Sophisticated lah Nanti hasil analisisnya Gak ada yang mau ditanyakan Kalau gak ada Berarti terima kasih banyak Beneran gak ada yang mau ditanyakan Gak ada Ini cuman setengah jam Berarti kuliahnya Beneran Beneran